yang ditargetkan pemerintah pusat sebesar 35.000 ton belum terpenuhi oleh Subdrive Tulungagung. Memasuki semester ke-2 Januari hingga awal September, Subdivisi Regional Tulungagung hanya mampu menyerap 19.965 ton beras atau setara dengan 53,5 persen. Belum tercapainya target ini dikarenakan adanya serangan hama, kekeringan, kalah bersaing harga dengan tengkula. Meski berupaya dengan melakukan berbagai macam terobosan, namun Bulog Subdivisi Tulungagung tak dapat memenuhi target yang dipatok pemerintah pusat sebesar 35.000 ton beras. Pada semester ke-2 Januari hingga September, Bulog hanya mampu menyerap 19.965 ton beras atau setara dengan 53 persen. Minimnya penyerapan beras ini disebabkan beberapa faktor. Di antaranya banyak tanaman padi yang terserang hama. Sejumlah daerah mengalami kekeringan dan kalah bersaing harga dengan tengkulak. Saat ini harga tengkulak mencapai Rp4.900 per kilogram, sedangkan harga pembelian pemerintah atau HPP hanya Rp4.070 per kilogram. Meskipun begitu, pihak Bulog masih optimis bisa memenuhi target serapan tersebut karena masih menyesalkan 1 tribulan ke depan. Di wilayah Subdivisi Tulungagung sampai dengan tanggal 4 September sudah mencapai 18.965 ton atau sekitar 53,42 persen dari target sampai dengan akhir tahun. Insya Allah kekurangan dari target ini akan bisa kami capai di akhir tahun sehingga target Rp35.500 dapat terpenuhi 100 persen. Ini memang terjadi penurunan? Iya, untuk tren di Juli, Agustus, September ini terjadi penurunan sekitar 2.000 ton serapan di Juli, Agustus, September. Beberapa faktor yaitu antara lain serangan hama, kekeringan juga, dan belum ada panen raya di wilayah-wilayah produksi. Untuk memenuhi target serapan beras, pihak Bulog akan menambah jumlah tim Satgas Pengadaan Beras menjadi 5 tim, yang sebelumnya hanya 3 tim. Mereka akan melakukan serapan beras di sejumlah daerah di luar wilayah kerja Subdivisi Bulog Tulungagung.